Pemirsa viral di media sosial, video yang memperlihatkan tersangka kasus gratifikasi dan pemerasan yang juga mantan Ketua KPK, Firly Bahuri, tengah bermain bulu tangkis bersama mantan pemain ganda putra nasional di salah satu gor di Jakarta Barat. Inilah video viral yang memperlihatkan saat tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni Firly Bahuri, tengah bertanding bulu tangkis bersama mantan pembulu tangkis ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Di salah satu gedung olahraga di kawasan Sliwi, Jakarta Barat pada Sabtu 6 Juli 2024 lalu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menegaskan viralnya video terbaru Firly bermain bulu tangkis ini seharusnya menjadi alarm bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memanggil kembali Firly dan melakukan penahanan. Hal ini dilakukan agar polisi bisa segera melimpahkan kasusnya kekejaksaan untuk selanjutnya disidangkan, sehingga mengetahui fakta sebenarnya dari kasus gratifikasi dan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri. Saya pikir yang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah segera menuntaskan kasus ini dengan pertama, segera melakukan pemanggilan kembali kepada Firly Bahuri sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, segera dilakukan penahanan. Dan yang ketiga, segera untuk melimpahkan kasus ini untuk kemudian oleh kejaksaan disidangkan. Sebelumnya kabar hilangnya keberadaan, mantan ketua KPK Firly Bahuri dipertanyakan anggota Komisi 3 DPR dalam rapat Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada tanggal 1 Juli 2024 lalu. Anggota Komisi 3, Benny Kaharman, meminta penjelasan kepada KPK bagaimana nasib kasus Firly. Jelaskan ada apa dengan ketua KPK? Jelaskan itu. Jelaskan. Kepada publik, bukan kepada kami. Kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPKnya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelaskan. 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 Terima kasih.